Terakhir kemarin gue nonton podcast dari Diko Buzer yang dia lagi mengundang uyak-uyak sama cewek yang namanya Deniz itu tuh. Dia berantem di podcast, berantem di TikTok, berantem dimanapun. Gue heran kenapa ada orang nonton video kayak begituan. Mungkin buat fun, buat entertainment kali ya. Tapi menurut gue itu literally buang-buang waktu gak ada gunanya gitu loh. Kalau sekali setahun menurut gue masih oke lah. Tapi kalau lo mau konsumsi lo itu kayak begituan gitu loh. Berantem settingan, ya lo literally sangat tidak high value malah gitu ya. Sangat buang-buang waktu. So, disini gue mau kasih rekomendasi 10 YouTube yang menurut gue smart beneran gitu. Sebenernya kalau lo mau nonton channel yang bagus-bagus, kebanyakan memang itu pakai bahasa Inggris. Jadi kalau lo bisa bahasa Inggris, itu pasti bakal bantu banget buat lo untuk dapetin banyak konten-konten menarik. Cuman yang Indonesia pun juga banyak yang bagus juga. So, gue akan sharing disini. Jadi kalau gue bilang tentang high value malah gitu ya. Lo tuh butuh ningkatin knowledge lo supaya lo tuh tau kira-kira purpose lo tuh mau apa. Orang yang gak tau purpose-nya apa itu karena emang dia gak punya knowledge. Kalau kerjaan nontonin berantemnya Uya Kuya, ya lo gak akan pernah pinter gitu. Lo gak akan pernah tau ada dunia apa di balik dunia hipnotis. Jadi emang lo harus banyak baca buku. Tapi kalau pun gak mau baca buku, lo bisa juga pakai cara lain. Yaitu dengan nontonin banyak video-video yang menurut lo itu bagus gitu. Yang bermanfaat. So, disini pertama gue akan sharing dulu 5 dari Indonesia, terus 5 dari luar negeri. Oke? So, yang pertama adalah dari channelnya Dr. Indrawan Nugroho. Itu merupakan channel yang bahas tentang bisnis. Kebanyakan dia bahas banyak video-video tentang sejarah Apple misalnya. Sejarah Intel lawan AMD, sejarah company-company. Semacam bahas bisnis case study gitu. Dan itu bener-bener bagus banget buat lo supaya lo tuh bisa me-lag sedikit. Dan dapetin nalarnya tentang bisnis. Ini merupakan channel Indonesia favorit gue. Dr. Indrawan Nugroho. Kedua juga ada channel PinterPolitik. Ini merupakan channel yang ngebahas tentang politik di Indonesia. Dan juga kadang-kadang dia tuh bahas tentang sejarah-sejarah juga tentang Indonesia. Sejarah dalam konteks politik ya. Ini bagus banget buat nambahin info buat lo. Kalau lo mau tau sejarah Indonesia dan juga kondisi politik sekarang. Ini channel yang bakal booming di tahun 2024. Pasti karena akan ada pemilu. Ini bagus banget. Ketiga ada channel namanya Republik Rupiah. Ini merupakan channel yang bahas tentang cryptocurrency. Kalau lo merupakan orang yang tertarik, yang cukup berminat untuk tau tentang cryptocurrency. Ini merupakan channel Indonesia terbaik buat lo untuk mendalami yang namanya cryptocurrency. Republik Rupiah sangat recommended buat lo yang mau tau tentang cryptocurrency. Ada juga channel lain namanya Ngomongin Uang. Ini merupakan channel yang ngebahas tentang finansial. Jadi disini dia bahas tentang fenomena ekonomi di Indonesia. Atau dimanapun dia bahas pakai bahasa Indonesia. Dan mantep buat lo supaya lo tuh bisa meningkatin finansial literasi lo. Tidak cuma tentang invest doang. Tapi juga tentang ekonomi makro. Ini oke banget nih. Tadi merupakan 5 besar YouTube Indonesia favorit gue. Tapi juga ada yang worth mentioning. Akan gue sebut 3 lagi. Yang pertama adalah Hajar Win. Ini merupakan channel yang ngebahas tentang banyak sejarah company di Indonesia maupun di luar negeri. Dia bahas tentang sejarah susu ultra, sejarah aqua, dan lain-lain. Cuman kadang-kadang mungkin lagunya terlalu lagu-lagu yang bikin ngantuk. Tapi infonya bagus banget sih. Dan juga ada Rianto Astono. Ini merupakan channel yang ngebahas tentang ekonomi. Agak mix. Dia bahas tentang saham, tentang kondisi terkini goto, dan lain-lain. So, ini juga bagus buat lo untuk menambah literasi finansial. Satu lagi ada juga yang worth mentioning namanya Hipotesa Media. Ini merupakan channel yang ngebahas tentang sejarah. Nggak cuma di Indo, tapi juga di luar negeri. Kalau tadi pinter politik ngomongin sejarah dalam konteks politik. Kalau Hipotesa Media ngebahas sejarah yang beneran sejarah dalam banget. Bagus banget. Ini mungkin peringkat 6 lah kalau gue harus ngerating gitu ya. Hipotesa Media tuh mantep parah. Dan sekarang gue akan membahas ke 5 channel luar negeri yang bagus buat lo tonton. Yang pertama adalah Dragon's Den. Ini merupakan semacam show, reality show. Yang ngebahas tentang ada orang datang pitching, ngebahas ide bisnis dia kepada para investor. Buat minta duit. Ini bagus banget buat lo yang lagi mau ningkatin nalar bisnis lo gitu loh. Dragon's Den ini merupakan channel yang paling gampang dikonsumsi. Karena emang fun. Bawaannya nggak pake terlalu mikir. Tapi dia bantu lo untuk ningkatin nalar bisnis lo. Semakin sering nonton Dragon's Den. Lo akan semakin tau mana ide bisnis yang tolol, mana ide bisnis yang worth untuk dicoba. Dan mana kira-kira kebijakan yang harus lo ambil dalam berbisnis. Ini sangat recommended. Sangat mudah dikonsumsi. Top pokoknya. Selanjutnya ada channel namanya Charisma on Comment. Ini merupakan channel yang ngebahas tentang karisma. Jadi dia bahas karisma dari studio kasus dari misalnya George Clooney, dari DiCaprio. Kenapa bisa mereka itu jadi orang-orang yang berkarisma. Or mungkin kalau lo tertarik tentang gimana cara bikin orang impress di first impression. Ini merupakan channel yang bagus banget. Tapi ya memang ini dalam bahasa Inggris. Jadi ya memang kadang-kadang lo butuh belajar bahasa Inggris supaya bisa dapetin banyak variasi konten sih. Ini merupakan channel yang pas buat lo yang tertarik sama bidang psikologi. Selanjutnya ada channel namanya Cold Fusion. Ini merupakan channel yang ngebahas tentang banyak hal-hal yang seru-seru banget. Dia bahas tentang sejarah company ini, sejarah skandal ini, ada skandal korupsi di sini, ada skandal ini. Ada rencana misalnya pergi ke Mars atau kemana. Bisa gue bilang Cold Fusion ini merupakan channel paling berkualitas di Spanyol sejarah Youtube sejauh ini. Ini merupakan top 3 gue of all time. Cold Fusion. Bener-bener sangat mahal banget kontennya. Selanjutnya ada namanya Economics Explained. Ini merupakan konten yang ngebahas tentang ekonomi makro. Misalnya dia tuh ngebahas tentang gimana kondisi ekonomi Italia, kondisi ekonomi El Salvador, kondisi ekonomi negara Djibouti, negara Ethiopia, supaya lo tuh tau, aware bahwa emang ekonomi tiap negara tuh gimana gitu. Beda-bedanya gitu. Ini bagus banget buat lo yang memperdalam kelajaran ekonomi makro lo. Ini basically mirip sama ngomongin uang, tapi ya waktu itu gue ini lebih deep lagi lah, ini lebih seru lagi gitu. Selanjutnya ada juga namanya channel yang nggak kalah favorit, namanya Company Man. Ini merupakan channel yang ngebahas tentang sesuai namanya Company Man, ngebahas selalu tentang sejarah perusahaan gede-gede. Dia bahas tentang sejarah naik turunnya Nike, sejarah naik turunnya Reebok, sejarah bangkrutnya Blackberry, dan lain-lain. Ini merupakan channel yang pas banget kalau lo mau ningkatin akarat bisnis lo selain Dragon's Den. Ini oke banget Company Man. Selain lima tadi juga ada yang banyak yang worth mentioning. Pertama adalah Geography Now. Ini merupakan channel yang ngebahas tentang geografi. Pastilah ya namanya Geography Now. Dia akan ngebahas tentang Indonesia nih, dia akan ngebahas tentang luasnya, tentang kulturnya, tentang bahasanya, tentang dinamika penduduknya, tentang masalah-masalah yang disini dihadapi sama negara tersebut. Dia bahas dari negara A sampai negara Z. Lengkap banget pokoknya. Ini bagus buat lo yang mau tau tentang negara-negara gitu. Gue sekarang karena saya nonton Geography Now, gue tau lokasi-lokasi negara-negara yang mungkin kita dulu nggak tau. Mungkin kayak contohnya misalnya negara Latvia. Lo tau mungkin itu di Eropa, tapi di mana Eropanya? Nah itu karena nonton Geography Now, lo jadi banyak tau lokasinya di mana, tetangganya apa, kulturnya gimana, deket sama apa. Dan fun juga, gampang ditonton, nggak berat, mantap banget. Selanjutnya juga ada yang more mentioning channel seperti kayak Bisnis Kasual, itu merupakan channel yang bahas bisnis tapi lebih berat lagi. Dia bahas tentang kayak semacam sejarah Rockefeller dan lain-lain, mantap. Ada juga namanya Hook. Hook ini merupakan channel yang bahas tentang story-story dari company banyakannya. Dia ada bikin story tentang gimana Oreo itu bisa jadi perusahaan sebesar sekarang. Dan juga ada cerita gimana Citos bisa sebesar sekarang. Pokoknya seru-seru lah. Bisnis tapi kalau Hook ini lebih kayak ngomongin drama-drama story-story yang kadang-kadang bikin termotivasi. Ini seru nih, Hook ini. Jadi tadi merupakan rekomendasi-rekomendasi YouTube favorit gue. Banyak masih yang lain, cuman nggak bisa gue masukin semua karena banyak banget gitu loh. Kalau lo liat subscribe-sumnya channel Gamal ya, gue itu subscribe sekitar 200 channel gitu. Otomatif juga ada. Kalau otomatif ya, gue suka kayak Fitra Air dan temen-temennya lah. Kalau HP-HP juga gue banyak subscribe. Cuman ya, kalau bener-bener yang mau info yang ada ilmunya yang daging banget ya, tadi yang gue sebutin. So, mungkin sekarang bisa lo coba untuk ganti tontonan lo dari yang nggak jelas jadi yang kayak tadi itu. Kalau lo merasa bisa English dengan baik, pasif untuk listening, cobain tadi yang English-English. Kalau lo ngerasa memang lo pengennya Indo aja, cobain yang Indo. Kalau di awal-awal nyoba lo itu nggak nyaman karena emang lo nggak biasa, karena lo biasa nontonin yang nggak jelas-nggak jelas, paksain dulu karena pelan-pelan bakal biasa. Dulu awalnya pun gue nonton Drag Race itu susah banget gitu loh. Karena biasa nonton yang nggak jelas. Tapi karena akhirnya gue sering nonton dan lama-lama seru juga. Akhirnya sambil makan gue nonton, lama-lama jadi suka. Dan sekarang ya itu hiburan gue gitu. Gue nggak subscribe Netflix. Gue nggak nonton Netflix karena ya nggak tau ya, gue nggak terlalu demen untuk ngikutin yang panjang-panjang gitu loh. Jadi ya sekarang kerjaan gue kalau gabut ya nontonin YouTube yang kayak tadi-tadi. Oke, so, ayo sini nonton video dan komen di bawah kira-kira apa YouTube favorit gue. yang diantara pilihan tadi gitu ya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax